Aksi Kapolsek Pulau Gadung Komisaris Polisi Bediswendi saat melakukan penertiban pedagang-pedagang di Terminal Pulau Gadung selama PPKM Darurat mendapat banyak pujan dan tanggapan positif dari masyarakat Saat melaksanakan penertiban, Kompol Bediswendi menemukan sejumlah pedagang yang melanggar jam operasional yakni masih beroperasi di atas pukul 20 WIB Kompol Bediswendi dengan konsekuen dan tegas membubarkan dan menyuruh tutup setiap pedagang yang melanggar aturan penerapan PPKM Namun ada yang beda dengan cara penertiban penerapan PPKM yang lain Meski melakukan pembubaran dan penutupan terhadap pedagang di Terminal Pulau Gadung Kompol Bediswendi memberikan ganti rugi kepada pedagang Kompol Bediswendi membayar keuntungan yang seharusnya didapat pedagang tersebut Dengan syarat, si pedagang harus menutup lapak dagangannya dan kembali ke rumah Kompol Bediswendi memberikan uang ganti rugi kepada 3 orang pedagang ngasongan di Terminal Pulau Gadung masing-masing sebesar 200 ribu rupiah Kompol Bediswendi Ini saya kasih ibu sekarang Berapa? Bisa ya? 100-200? Ini saya gantiin ya Masih ibu jangan buka lagi ya Kompol Mama dulu ya? Kompol Mama dulu bentar ya Gak apa-apa, ini saya kasih Jangan tutup, jangan buka lagi tutup ya Oke? Ya? Ya, tutup Berapa? 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 Naiknya berapa? Ini kita 200-200 200? Saya kasih 200, ibu tutup ya Oke? Oke, saya kasih 200 tapi ibu tutup Tangan buka lagi Berapa? Ketika ditanya melalui sambungan telepon pada minggu 11 Juli 2021 Kenapa ia melakukan hal tersebut? Kompol Bediswendi mengatakan Karena saya Melihat ibu yang berdagang di sana Seperti melihat ibu saya sendiri yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya Sampai tengah malam masih berjualan Jadi saya merasa ingin membantu Di satu sisi aturan PPKM darurat ini harus kita laksanakan bersama-sama Ucap Bedi